Assalamualaikum Wr Wb Saya Timbul Sedegar selaku koordinator advokasi BPJS Watch Mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 BPJS Kesehatan Mari kita berkolaborasi mengwujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera Teruslah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri, dengan gotong royong, kita semua tertolong Assalamualaikum Wr Wb Mengelola sebuah program jaminan kesehatan nasional dengan peserta terbesar di dunia Tentu bukanlah sesuatu yang mudah Itulah yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dari waktu ke waktu Kami ingin memberikan apresiasi untuk kerja keras dan komitmen BPJS Kesehatan Mewakili Tempo.co, izinkan saya Wahyu Diatmika, Direktur Utama PT Info Media Digital Menyampaikan selamat ulang tahun ke-54 untuk BPJS Kesehatan Mari kita terus bekerjasama, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih sehat, yang lebih sejahtera Teruslah bekerja dan melayani publik dengan hati Karena dengan gotong royong, semua bisa tertolong Terima kasih Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk BPJS Kesehatan Ini satu tugas yang sangat mulia Di mana BPJS Kesehatan dengan mengusung program JKN adalah tugas yang sangat besar untuk menyiarkan masyarakat Indonesia Sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh pelayanan kesehatan tanpa satu kendala Bahkan bisa digratiskan atas biaya dari negara Oleh karena itu, dalam usianya yang ke-54, kami berharap dan mendorong agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan inovasi pelayanan kepada seluruh peserta dan juga seluruh masyarakat Indonesia Dan semoga secara finansial BPJS Kesehatan terus sehat, seluruh pus, dan kita harapkan tidak perlu naik tarif untuk beberapa tahun ke depan Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Negara yang kuat, berawal dari bangsa yang sehat Dan dibalik kesehatan masyarakat Indonesia Ada JKN yang telah banyak memberikan manfaat bagi pesertanya Ada BPJS Kesehatan juga yang tidak henti-hentinya berinovasi Semata-mata untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata Untuk itu, mewakili seluruh redaksi Detikkom, izinkan saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikkom Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-54 untuk BPJS Kesehatan Terima kasih atas kontribusi, dedikasi, dan semangat yang luar biasa dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat Semoga kolaborasi kita ke depan kian erat demi mewujudkan cakupan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia Teruslah melayani dengan hati mengabdi untuk negeri dengan gotong royong, semua tertolong Kepada sahabat Prof. Ali Gufron dan seluruh Direksi BPJS Kesehatan Saya ucapkan teruslah berjuang, kami akan dukung dari sisi pemerintahan dan sukses serta lancar hingga akhir Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kunjung masyarakat, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Dengan ini mengucapkan jirga hayu BPJS Kesehatan yang ke-54 Semoga tetap sukses dalam mengembang tugas mulia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia Melalui peningkatan kualitas SDM yang terstifikasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kompeten Selamat menikmati